Sekarang kita lanjutkan soal nomor 1, suatu rangkaian harus balik-balik, terdiri atas resistor dengan hambatan, diketahui R sama dengan 8 ohm, induktor dengan induktansi L sama dengan 32 mH sama dengan 32 x 10 pangkat min 3 Henry, dan kapasitor C sama dengan 800 mikrofarad, sama dengan 8 x 10 pangkat min 4 farad. Rangkaian terhubung dengan sumber tegangan, berarti ini V maksimum 100 volt, frekuensi sudut adalah omega 125 radian per sekon, tentukan nilai impedansi. Berarti yang ditanya itu adalah nilai impedansi yang A, Z, yang B arus efektif, I efektif, yang C tegangan resistor, berarti VR, yang D tegangan induktor, VL, yang E itu tegangan kapasitor, berarti VC. Nah, sebelum kita cari impedansi, kita cari dulu nilai XL ya, XL itu adalah omega kali L, berarti 125 dikali dengan 32 x 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah 4000 x 10 pangkat min 3, jadi ini habis, sehingga dapat 4 ohm ya, XL. Kemudian, kalau kita cari XC, 1 per omega kali C, berarti 1 per omega kita 125, C kita adalah 8 x 10 pangkat min 4, jadinya ini adalah 1 per 1000 dikali 10 pangkat min 4, jadi ini min 1 naik ke atas jadi 10 ya, berarti XC sama dengan 10 ohm. Nah, ini kita batasin aja ya. Sekarang kita mau nyari Z ya, Z itu rumusnya adalah R kuadrat ditambah XC dikurang XL dikuadratkan, berarti R nya kan 8 dikuadratkan, 64 ditambah, XC kan 10 dikurang 4 berarti 6 dikuadratkan, berarti 64 ditambah 36, berarti jadinya akar 100, akar 100 dikurang 10. Oke, dapet Z. Gue nyari I efektif, kita cari dulu I maksimum ya, I maksimum, oke kita cari I maksimum dulu, I maksimum itu adalah rumusnya V maksimum dibagi dengan Z ya, V maksimum kita kan 100 dibagi dengan 10, dapat 10 ampere. Nah, kalau I efektif berarti I maksimum per akar 2, ya kan, jadinya 10 per akar 2, sama-sama kita kali akar 2 per akar 2, berarti jadinya ini 10 akar 2 per 2 sama dengan 5 akar 2. Nah, oke, dapet kita I efektifnya. Nah, kemudian nyari VR lagi. Yang C ya, yang C, VR. VR itu adalah, kita pakai I max aja ya, I max kali R. Nah, I max-nya adalah 10 dikali 8, sama dengan 80, ya kan, ya 10 kali 8 kan, 80. Kemudian kalau VL, itu adalah I max, ya kan, I max kali XL. 10 kali XL-nya adalah 4. Kemudian yang E, VC. VC berarti I max kali XC. I max 10, XC-nya 10, berarti 100. Dah, oke. Atau kalau misalnya kita pakai I efektif juga bisa ya, berarti I efektif diganti aja nanti di sini. Ini kita masukkan I efektif. Nah, sama aja dia ya. Berarti kalau I efektif kan 5 akar 2, berarti 5 akar 2 kali 8, kayak gitu, kayak gitu ya. Oke.